assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang dan selamat bergabung di channel are solar disini kami akan share banyak panduan untuk kita belajari bersama mari kita kembangkan bersama channel ini dengan cara subscribe like comment dan share hari kita belajar lagi kali ini kami akan membahas tentang handphone yaitu tentang cara mengeplash sebuah handphone Xiaomi Redmi Mi 4D nah jadi bagaimana sih cara melakukan flashnya Oke untuk melakukan flash yang pertama yang perlu Anda siapkan yaitu firmware pastinya disini kami sudah mendownloadnya ini firmwarenya ini untuk firmware dan ini untuk mi flashnya kami akan mengeplash menggunakan mi flash dan ini drippernya nah semuanya kita ekstrak Oke sekarang kita ekstrak warnanya terlebih dahulu kita ekstrak karena ini performa terar Oke sekarang kita tunggu nah setelah kita ekstrak kita mendapatkan firmware seperti ini silahkan anda download melalui link deskripsi video ini sekarang kita install mi flashnya klik dua kali kita akan proses install klik next klik next klik next klik next kita tunggu oke ini sudah selesai sekarang klik close nah sekarang kita install drippernya di triple Qualcomm kita buka karena disini kami menggunakan 32 bit Windowsnya saya menginstal yang 32 bit di sini kita klik next saja langsung klik next di sini ada tandain accept klik next klik install nah sekarang anda klik finish ini sudah selesai kita install Oke sekarang biar lebih mudah ini ini firmware-nya kita copy saja ke desktop klik kanan lalu pilih copy Ayo kita pastikan disini Ayo ke kita paste ke desktop oke ini telah kita paste di desktop ini dan ini adalah mi flashnya oke sekarang kita tutup saja ini sudah selesai kita siapkan semua sekarang kita buka mi flash sekarang anda klik select lalu pilih ini ini firmware-nya yang tadi kita paste di desktop lalu klik oke nah hasilnya seperti ini sekarang kita hubungkan handphone kita ke komputer menggunakan kabel USB oke oke kita mulai menghubungkan nah jika handphone anda masih dalam keadaan hidup seperti ini anda perlu menyattingnya disini sedangkan jika handphone anda sudah dalam keadaan mati anda perlu melakukan test point silahkan anda tonton video kami tentang cara melakukan test point nah jika handphone anda masih dalam keadaan hidup seperti ini anda langsung masuk ke tentang ponsel selanjutnya anda klik pada bagian versi anda klik sampai jadi pengembang nah ini sudah menjadi pengembang sekarang kita kembali selanjutnya anda masuk ke setelan tambahan di mana ini setelan tambahan nah yang ini nah disini anda atur pada bagian opsi pengembang disini anda aktifkan pada bagian debugging lalu klik ok selanjutnya pada bagian mode password anda klik nanti ada peringatan seperti ini lalu klik berikutnya anda tunggu saja beberapa detik sampai aktif lalu klik berikutnya klik berikutnya lagi klik berikutnya lagi ini terakhir terima klik terima nah ini sudah selesai seperti ini saja settingannya ini jika handphone anda masih dalam keadaan hidup jika handphone anda dalam keadaan mati silahkan anda melakukan test point ok sekarang kita matikan handphonenya nah jika handphone sudah dalam keadaan mati sekarang anda tekan tombol power sama volume min kita masuk ke mode password nah seperti ini sekarang kita hubungkan handphone kita menggunakan kabel usb yang sudah terhubung di komputer nanti di komputer akan menginstal dripper ok seperti ini selanjutnya selanjutnya pada bagian mi flash anda klik repress nah bisa anda lihat ini sudah terdeteksi usb nya sekarang anda klik pada bagian clean all disini saya akan menghapus semuanya lalu anda pilih flash proses flash akan berjalan ok ini proses flash sedang berlangsung tinggal kita tunggu jadi sangat mudah sekali cara melakukan flash handphone xiaomi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kawan-kawan selamat menikmati 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 video seperti biasa akan kami jeda sekarang saya akan menutup mi flashnya yang ada di komputer karena sudah selesai terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jika anda lupa jika anda lupa anda perlu melakukan big pass sekarang ini sedang menikmati ini sedang menikmati ini sedang menunggu tema jadi sangat menikmati jadi sangat mudah jadi sangat mudah sekali coba kita lihat info ponselnya oke nah ini bisa anda lihat nama perangkat yaitu mi 4i oke 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 buat anda yang mau mencoba selamat mencoba jadi seperti itulah cara melakukan flash handphone xiaomi mi 4i mungkin tutorialnya sampai disini saja semoga membantu wabillai topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh